Halo teman semua, berjumpa kembali dengan Bali Wisata Travel Saat ini kita dalam perjalanan ke obyek wisata Tanah Lot Sebelum liburan ke Bali, tentunya teman-teman perlu mengetahui informasi tentang obyek wisata Bali terkini Jadi kami memberikan kilasan video menarik seluruh obyek wisata di Bali Obyek wisata Tanah Lot yang akan kita kunjungi dapat teman-teman ambil setelah tour Bali Utara Seperti yang sering saya bilang, gunakan waktu liburan teman-teman se-efektif mungkin Jadi rute tour searah sangat saya sarankan Kita sudah sampai di kawasan Tanah Lot, sebelumnya kita akan beli karcis dulu Untuk informasi harga karcis masuk, 1 orang dewasa itu Rp20.000 per orang Kalau anak-anak Rp15.000, harga tersebut hanya untuk wisatawan dalam negeri saja teman-teman Parkir disini sangat luas, mobil, bus, motor semuanya masuk Oke kita parkir dulu teman-teman Dari parkir kita akan menuju Tempat pemeriksaan tiket, disini kita akan serahkan tiket kita untuk dicek Kalau sudah baru masuk Oke sabar setelah cek tiket kita harus berjalan kaki lagi menuju pantai Dan bisa dilihat teman-teman deretan R-shop, restoran dan toko souvenir siap say hello pada kita Sepanjang jalan kita ke pantai ini full memang ada tokonya Bahkan tadi di parkiran juga ada banyak Dibandingkan obyek lainnya di Bali, disini memang banyak ada toko souvenir dan restoran Itu karena obyek wisata Tanah Lot merupakan pendaratan terakhir dalam paket full day tour Jadi keuntungan tiba di sore hari di Tanah Lot ini adalah Satu, momennya bagus untuk sunset atau matahari tenggelam Dua, air laut surut teman-teman Seperti yang kita ketahui bersama Suasana liburan yang aman dan nyaman adalah tujuan kita bersama Jadi taati protokol kesehatan teman-teman Kita bisa lihat beberapa toko masih tutup Karena tingkat kunjungan wisatawan masih rendah Maklum saat ini status Bali masih PPKM level 3 Jadi sebagian besar obyek wisata di Bali baru buka kemarin Oke teman-teman selamat datang di Pura Tanah Lot Seperti yang tadi saya bilang Baiknya kesini itu saat sore hari Ya jam 4 sore lewat lah Karena air laut akan surut di sore hari Walaupun air laut surut tetap berhati-hati Karena karang yang teman-teman lihat ini Diselimuti semacam rumput laut Atau lumut Ya semacam itulah yang membuat agak licin Beberapa tukang foto langsung jadi ada disini teman-teman Jadi jika mau silahkan pesan saja Untuk informasi harganya Rp20.000 per foto Kalau banyak katanya bisa nego Jadi untuk foto selfie memang keren disini Latar belakang laut karang dan Pura Tanah Lot Dijamin keren Jadi saya akan bahas sedikit tentang Pura Tanah Lot ini teman-teman Dari lokasi Tanah Lot ini berada di Kabupaten Tabanan Tepatnya di Desa Braban, Kecamatan Kediri Pura Tanah Lot atau Pura Luhur Tanah Lot Secara mitologi menurut Lontar Dewa Tatwa Pura Tanah Lot ini berasal dari Tanah Linet Yang berarti kental Sedangkan menurut Lontar Dwi Jendro Tatwa Nama Tanah Lot berasal dari Tanah Lot Atau Tanah di Lautan Selatan Gitu kira-kira teman-teman Sejarah Tanah Lot berawal dari abad ke-15 Saat itu datang seorang begawan dari Pulau Jawa ke Bali Yang bernama Dangyang Nirarta atau dikenal juga Dangyang Dwi Jendro Yang bertujuan menyebarkan agama Hindu Sehingga cerita Dangyang Nirarta ini berhasil merebut simpati masyarakat Bali Hal itu membuat iri Bendesa Adat Braban atau penguasa Tanah Lot di masanya itu Diusirlah Dangyang Nirarta ini dan harus meninggalkan Tanah Lot Dangyang Nirarta menyanggupi untuk pergi Namun sebelum itu dengan kesaktiannya Dangyang Nirarta memindahkan batu besar ke tengah laut Dan membangun Pura di atasnya Serta mengubah selendang beliau menjadi ular untuk menjaga Pura Dan akhirnya Bendesa tadi pun ikut menjadi pengikut Dangyang Nirarta Oke cerita tadi hanya ringkasan saja teman-teman Karena durasi kita tidak cukup Kalau mau cerita lengkapnya cari di Google saja Kita akan menuju goa tempat ular susi tersebut tinggal Bisa dilihat inilah tempat goa tersebut teman-teman Jika dilihat dari luar Mumpung ada yang akan lihat look ular tersebut Kita akan ikut masuk ke dalam Melihat ular yang disucikan oleh umat Hindu Khususnya masyarakat sekitar sini Kata bapak ini ularnya sebenarnya ada 4 ekor Namun hari ini tidak terlihat Mungkin katanya ada di daerah Pura Ularnya tampak jinak Dan bapak ini bilang tidak apa-apa kalau dipegang Tapi saya pribadi belum berani pegang Maaf Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kembali kita akan telusuri dari berbagai sudut kawasan tanah laut ini teman-teman Saya akan coba mendekati obyek wisata Pura Tanah Laut ini lebih dekat Jika laut pasang teman-teman mungkin tidak bisa mendekati Pura seperti ini Tapi saat laut pasang itulah Pura Tanah Laut ini seperti mengapung di tengah laut Terima kasih telah menonton! Untuk menikmati sore yang enak ini teman-teman dapat duduk santai dan menikmati makanan dan minuman di restoran area sini sambil menunggu sunset Tanah laut merupakan salah satu ikon pariwisata Bali Obyek wisata ini dikunjungi jutaan wisatawan setiap tahunnya Baik itu mancanegara ataupun domestik Teman-teman jika ingin ke sini bisa menggunakan transportasi pribadi atau sewa mobil Dari airport ngurah Rai Bali jaraknya kira-kira 25 km Dan bisa ditempuh dalam waktu 45 menit kurang lebihnya Suasana sore di Pantai Tanah Laut ini sangat romantis Senyata dikombinasi dengan sunset sungguh paduan yang indah teman-teman Saat ini Tanah Laut menjadi spot foto wisata favorit Bahkan banyak fotografer menjadikan tempat ini menjadi spot foto prewedding Momen yang bagus untuk foto dengan sentuhan nuansa adat Balinya Teman dapat datang ke tempat ini saat upacara keagamaan Dimana saat persembahan di hari besar tersebut Masyarakat Bali khususnya yang beragama Hindu sembahyang di Pura Tanah Laut ini Masyarakat Bali khususnya yang beragama Hindu sembahyang di hari besar tersebut Masyarakat Bali khususnya yang beragama Hindu sembahyang di hari besar tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Bisa kita lihat sore hari mulai rame teman-teman semua menunggu saat pas untuk momen sunset Saat ini masih kebanyakan wisatawan domestik Karena hanya penerbangan domestik yang dibuka untuk sementara Ya kita doakan semoga situasi terus semakin membaik dan wisatawan mancanegara kembali berlibur ke Bali Terima kasih telah menonton! 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 Hari semakin sore teman-teman! Cuaca juga cerah mungkin cocok untuk merenung di tempat ini! Teman-teman dapat duduk santai di area ini dengan nyaman! Namun sekali lagi tetap berhati-hati! Lagi-lagi saya himbau! Agar tidak buang sampah sembarangan juga! Mari kita jaga kebersihan bersama-sama! Untuk perjalanan hari ini kita sudahi dulu teman-teman! Semoga teman-teman semua mendapatkan kesehatan! Rejekinya lancar dan dapat berliburan ke Pulau Bali tentunya! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!